Hai guys, welcome back to Miracles Channel Di jaman covid-19 sekarang ini, atau mungkin kita bisa bilang post-covid-19 ya Karena pandemi udah jauh meredah Tapi tidak bisa kita pungkiri, internet masih menjadi salah satu tempat Dimana kita menghabiskan banyak waktu kita Nah, internet sendiri ini seperti pisau bermata dua Jadi bisa satu sisi dia negatif Misalnya kita gunakan untuk scroll tiktok ya Tapi tiba-tiba udah 3 jam aja nih gue scroll tiktok Padahal ada pekerjaan yang harus diselesaikan Atau sisi satu lagi, dia bisa menjadi hal yang positif Misalnya kita gunakan untuk mencari uang tambahan atau penghasilan secara online dari internet Dari situ gue terinspirasi untuk membuat video Seperti judulnya, 5 Cara Menghasilkan Uang Tambahan Secara Online Ini cocok banget buat teman-teman yang udah punya penghasilan ya Yang udah punya pekerjaan tapi mau mencari side job atau penghasilan tambahan Tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas dari yang nomor pertama Yang pertama menawarkan jasa desain grafis Buat teman-teman yang mahir ngedesain ini bisa banget buat jadi peluang ya Contohnya teman-teman menawarkan jasa untuk desain Grand design di social media Atau membuat bumper video Atau media iklan, poster, dan lain sebagainya Modalnya juga cukup sederhana Pertama butuh PC, PC, PC atau laptop Yang kedua butuh aplikasi desain pastinya Dan kayaknya sekarang udah banyak yang gratis juga Lalu yang ketiga yang paling penting juga adalah waktu Kalau misalkan teman-teman udah punya pekerjaan yang tetap ya Harus cari waktu luang untuk ya melakukan desain tersebut Nantinya hasil-hasil desain ini juga bisa jadi portfolio yang bagus untuk lo melamar kerja Dan by the way gak harus anak DKV loh guys Yang bisa menawarkan jasa desain grafis ya Sekarang banyak banget kursus online yang gratis maupun berbayar Tapi ya lumayan terjangkau Untuk lo bisa belajar mendesain dan menambah soft skill baru tentunya Yang kedua menjadi penulis lepas Di era serba internet sekarang ini Demand menjadi penulis itu sebenarnya cukup tinggi ya Karena brand maupun perusahaan Banyak banget memarketkan atau memasarkan produknya secara online Nah kalau menjadi penulis lo bisa menulis artikel Atau menulis caption di media sosial ofisial dari brand atau perusahaan tersebut Biasanya lo akan dibayar per artikel atau per tulisan Ataupun per jangka waktu tertentu Nah skills yang dibutuhkan sebenarnya Ya lo harus jago menulis dengan rapih dan menarik Ya sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang tepat Yang kedua lo harus memahami maunya klien itu bagaimana Jadi biasanya mereka akan kasih tema Terus lo dengan kreativitas lo menulis semenarik mungkin ya Dan juga harus sesuai dengan maunya klien Biar tulisan lo nanti bisa cepat di-approve Dan ya lo akan mendapatkan bayaran sesuai apa yang lo tulis Kalau misalkan belum pede menulis dan pengen belajar Bisa banget dari baca-baca banyak artikel Baca caption di Instagram dan lain sebagainya Dan juga nonton video tips menulis gitu atau ikut kursusnya sekalian Yang ketiga adalah menjadi reseller Nah gak seperti cara pertama dan cara kedua tadi yang butuh skill tertentu Untuk menjadi reseller lo cuma butuh social media Terus juga rajin-rajin mempromosikan ke teman-teman Dan memilih produk yang bagus tentunya Untuk mencari produk yang bagus ini ya tinggal cari aja produk yang lo suka Ya kan dengan lo suka produk tersebut Jadinya lo lebih gampang untuk mempromosikan produk itu ke teman-teman lo Atau ke media sosial Jenis produknya juga macam-macam Lo bisa pilih mulai dari fashion Kemudian sabun mandi, skincare, makeup Apalagi alat tulis dan lain-lain Dan yang menarik lagi lo bisa start dari modal 0 rupiah Kalau lo baru banget menjadi reseller Lo bisa coba dengan cara dropship Ya kan Dropshipper itu jadi lo membeli produk dari toko tertentu Kemudian dari toko tersebut langsung mengirim ke customer lo Jadi lo gak perlu repot Cuma nge-input alamat dari customer lo Terus ya udah langsung lo kasih ke toko utamanya Atau bisa juga dengan sistem PO Jadi ketika ada customer yang mau beli Baru deh lo order produknya Nyampe di tempat lo Lo packing atau segala macem Dan diberikan ke customer lo Tips dari gue adalah Lo sendiri harus cobain dulu produknya Kalo lo ngerasa itu bagus Dan lo ngerasa ini kayaknya bisa punya nilai jual yang lebih tinggi Baru deh lo coba untuk PO atau dropship dulu And then kalo udah lebih rame Lo bisa mulai untuk restock dan berjualan lebih banyak lagi Yang keempat adalah menjual barang second atau pre-love Nah inilah yang gue lakukan 1 bulan lalu sebelum gue pindahan Karena isi lemari gue tuh bener-bener kayak Sumpah banget banyak baju yang gak dipake Kan daripada mendep aja di lemari Gue pake setahun sekali Mendingan gue jual aja Ya sekalian membantu untuk hidup minimalis barang sedikit Tapi ya sering dipakai berulang-ulang ya guys Kalo lo ngerasa ini baju kayaknya gak menarik lagi Gak ada yang mau beli No Sebelum lo mencoba mempromosikan Jangan ngomong kayak gitu dulu Tips dari gue adalah Lo coba strategi bundle Jadi ada 3 kaos Lo gabungin jadi 1 produk Dan lo bisa kasih harga yang misalkan 30 ribu atau 50 ribu Mungkin itu bisa menjadi salah satu hal Yang bikin customer lebih tertarik Sama produk yang lo jual Selain baju atau pakaian Banyak juga hal-hal lain yang bisa dijual guys Seperti buku yang likely Gak bakalan lo baca lagi Atau skin care Make up Atau sesimpel perabotan-perabotan Di kosan atau di dalam rumah lo Kayak meja portable Hair dryer Dan lain-lain The last but not least Nomor 5 adalah Membuka toko online Nah kalau sebelumnya kita bahas tentang reseller Sekarang kita bahas bener-bener Toko dengan brand lo sendiri Contoh misalnya lo hobi masak Atau baking cookies Dan teman-teman lo bilang Cookies lo enak Kenapa gak sekalian aja Buka bisnis jualan cookies ya kan Atau misalnya lo suka fashion Dan punya ide kreatif Seputar desain Lo bisa buka clothing line sendiri Semua jenis produk Sebenernya bisa diusahakan Untuk dijual Tinggal lo lihat lagi Ini produk beneran Favorit lo gak Atau beneran Kira-kira bisa disukain Banyak orang atau enggak Promosi di awal gak apa-apa Gak usah pake website Yang berbayar dulu Cukup dari social media Kemudian promosi antar teman Mouth to mouth Nanti kalau udah mulai besar Dan ini bisa menjadi Ledang bisnis buat lo Ya tinggal diserusin Dengan membuat website resmi Misalnya Atau kerjasama dengan Content creator Ataupun influencer Nah kalau mau mulai Membuka toko online Yang lebih serius Misalkan mulai dari Nyetok barang-barang Yang akan dijual Hire karyawan Kemudian Hire jasa desain Packaging Dan sekarang yang lagi rame Adalah pasang ads Atau iklan di social media Seperti Instagram Dan TikTok Hal tersebut tentunya Butuh modal Atau biaya awal Yang harus dikeluarkan Buat yang kesulitan Perkara modal Sekarang banyak banget Jasa pinjaman Atau kredit Dengan bunga rendah Yang bisa kita gunakan Tapi hati-hati ya guys Jangan ketipu sama Pinjol-pinjol Yang biasanya Nge-sms kita Out of nowhere Gak tau juga Dapet nomor kita Dari mana ya Saran gue Ajuin aja pinjaman KTA Atau kredit tanpa agunan Yang terpercaya Seperti Digibank KTA Dari Digibank by DBS Caranya gampang guys Dengan sentuhan jari aja Lo bisa apply Dari mana aja Lewat aplikasi Digibank by DBS Apa sih kelebihan Digibank KTA ini Dibandingkan pinjaman lain Yang pertama Approvalnya cepat Dalam waktu 60 detik Merembentar aja Eh udah di-approve Yang kedua Tanpa dokumen fisik Tanpa berkas-berkas Jadi gak ribet Cuma butuh IKTP Dan NPWP aja Yang ketiga Dana langsung cair Ke rekening Digibank by DBS Hingga 200 juta rupiah Yang keempat Bunga kompetitif Mulai dari 0,88% Jadi pinjaman bunganya rendah Dan gak memberatkan kita Sebagai peminjam Yang terakhir Pasti aman dan terpercaya Karena sudah berizin Dan diawasi oleh OJK Cara daftarnya gimana Ribet gak? Gak sama sekali Proses pengajuan Digibank KTA ini Full online Lo gak perlu ngirim Berkas-berkas semacamnya Cuma butuh ponsel IKTP Dan NPWP Untuk lo yang belum menjadi nasabah Berikut 5 langkah Proses pengajuan Digibank KTA Yang belum menjadi nasabah Untuk yang sudah menjadi nasabah Berikut pengajuan Digibank KTA Yang sudah menjadi nasabah Dengan produk dari Digibank KTA Proses persetujuan KTA bunga rendah Yang lo ajukan Bisa diproses dengan cepat Cukup meluangkan waktu 60 detik saja Buat tahu KTA-nya disetujui atau enggak Nah kalau disetujui Yaudah deh Pinjamanmu akan segera dicairkan Banyak orang sekarang yang punya ide bagus Dan cemerlang Untuk membuka bisnis Tapi karena terhalang modal Ya jadi gak jalan-jalan deh bisnisnya Semoga informasi mengenai Digibank KTA ini Bisa membantu ide-ide kreatif Di luar sana Untuk segera menjadi bisnis yang menghasilkan You guys download aplikasi Digibank by DBS Sekarang juga Dan dapatkan pinjaman dengan bunga yang rendah Nah itu dia 5 cara yang bisa dilakukan untuk mencari uang secara online Semoga bisa membantu teman-teman di luar sana Untuk mendapatkan sumber penghasilan tambahan Jangan lupa kuncinya adalah semangat untuk mencari peluang-peluang secara online Dan modal utama yang terpenting adalah apa? Coba Pede alias percaya diri Kalau misalkan kita gak pede Kita underestimate diri kita Akhirnya kita juga gak berani untuk mencoba hal baru Tapi kalau kita bisa pede Kita berani mencoba hal baru Kita bisa membuka bisnis baru Menyalurkan ide-ide kreatif kita Menjadi sesuatu yang terrealisasikan Akhirnya kita bisa menjadi individu yang maju dan berkembang Semangat guys untuk apapun itu Dan see you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax